Intro Untuk menambah kualitas pendidikan, Universitas Borneo Tarakan akan membuka beberapa fakultas, salah satunya fakultas kedokteran umum. Rencana ini disampaikan oleh Rektor Universitas Borneo Tarakan saat penerimaan bantuan CSR di Gedung Rektorat Universitas Borneo Tarakan. Kabar gembira bagi Anda yang saat ini masih duduk di bangku sekolah di Kalimantan Utara, khususnya di kota Tarakan, yang memiliki cita-cita menjadi seorang dokter. Karena Universitas Borneo Tarakan dalam waktu dekat akan membuka beberapa fakultas, salah satunya fakultas kedokteran umum atau FKU. Di Indonesia, ada empat universitas negeri yang belum memiliki fakultas kedokteran umum, dan Universitas Borneo Tarakan termasuk di dalamnya. Untuk itu, Rektor Universitas Borneo Tarakan, Andri Paton, berupaya merealisasikan FKU menjadi salah satu fakultas di Universitas Borneo Tarakan. Pak Dedian sudah menyampaikan tinggal menunggu kunjungan Pak Gubernur bersama Ketua DPR di sini dan didampingi oleh para anggota DPR RI yang ada di sana. Dia setengah menunggu. Dan nanti sudah, karena ada empat provinsi yang belum memiliki kedokteran, salah satunya adalah Kalimantan Utara. Ini akan diprioritaskan. Kita nanti mohon bantuan kepada pembukaan perundi kedokteran, termasuk dokter hukum, berundi kedokteran beda, dokter S3 hukum, dan juga beberapa S2 lainnya. Nah, jika ini Rektor bersama-sama, Gubernur dan didampingi oleh DPR RI, maka insya Allah Menteri dan para didikian akan mendengarkan, karena ini merupakan kebutuhan, khususnya kedokteran dan tenaga-tenaga kesehatan di Kalimantan Utara. Selain fakultas kedokteran, UBT juga akan membuka program Dokter atau Strata 3 Hukum, dan beberapa program Pasca Sarjana atau Strata 2. Dari Kota Tarakan, Kenneth Halmiha Rahab, Kaltara TV